Oke Balik lagi Ibukan musik-misik Ada yang baru ya Bu Billy Oke Bener Bil, lu nangis gara-gara Amanda kemarin syuting di puncak Emang bener kan? Lagi berantem Duh kan? Ini gimana sih? Uyak-uyak aja ya? Apa? Percaya omongan Rafi gimana orang yang di rumah ya? Eh, lu gak gunanya mah lu Enggak udah Oh jadi yang bohong tuh lu apa Rafi sih? Enggak ngerti deh gue Lu kucin ya? Enggak nangis sih Tapi kalo dilihat dari mukanya sedih loh Terus gue video kalau Rafi nangis-nangis gitu Astagfirullahaladzim Masa gue harus jelasin Kebenarannya seperti apa? Udah seperti apa? Jelasin Gak kenapa-kenapa Kita akan cari badan investigasi Bukan bisik-bisik akan cari tahu Namun Ini ada Ya aja yang udah bekarat dan ditenten Masa percaya omongan Rafi gimana orang tuh Ada video bayi pemersatu bangsan Kita lihat Kita lesare Wah Yano Semua tahu kan ya Kalo bayi mama Paula tuh kan super-supersibuk nih Tiap hari Ya Apa namanya Gimana kayak Kiano mau deket sama mama papanya tuh kalo sibuk kayak gitu Dua-duanya sibuk kan? Kalo 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 Mama-papanya. Nah terus emang kalian tinggalin sama Mbak Im? Enggak. Sayang, jelasin sayang. Karena kita kan di rumah, tapi karena Mbak Im, Kak Paula itu kebanyakan acara ya syuting. Jadi deh, disini aja deh. Dititipin, karena lebih safe juga sama auntie uncle-nya. Iya, daripada sama. Dan juga enggak 24 jam, itu selalu dikontrol sama Kak Paula. Jadi kita buat video, Kak Paula ngeliatin gitu. Tapi sekarang Kiano sibuk banget tau. Lucu banget. Sekarang viral di Youtube, rame banget Kiano. Tapi dia tuh emang jarang nangis ya. Kan, jarang nangis kan. Anaknya nice banget kan, apa-apa ini gitu. Dari bayi tuh udah ngerti gitu, enggak pernah nangis, enggak pernah apa. Enggak nyusahin ya, enggak nyusahin. Eh, ini dong video call Mbak Im sama Paula dong. Kita coba ya. Kalau tadi aku udah bilang Kak Paula kan mau video call, iya nanti coba aja. Siapa tau lagi break ya kan. Kita coba ya. Tapi kalau Pau tuh tinggi banget, untung kamu enggak setinggi ini ya. Gue kalau berdiri di sebelahnya Pau, gue bener deh. Dapat sisanya doang. Dapat sisanya. Kak Paula. Enggak ada itu ya. Berarti kamu nih udah mau punya anak, udah biasa ngejagian Kiano, udah canggih ya. Udah canggih ya. Supportnya dia juga. Kamu tuh berapa bulan serang hamil berarti? Baru lima minggu. Lima minggu? Oh, baru, baru aja. Baru. Lagi syuting. Lagi syuting Kak Paula ya. Oke. Nah, suka duka jagian Kiano apa? Suka duka. Banyak sukanya sebenernya sih. Banyak sukanya. Tapi ada dong, pernah dong yang nangis panjang ini? Ada nggak pernah nggak? Kali waktu dia ini lagi tumbuh gigi, gitu kan suka bedanya anget-anget. Anget. Gak enggak enggak. Ya, agak cranky. Tapi aku oper ke dia. Oh masih juga malah. Karena mungkin kan kalau bayi kan lebih tahu ya, maksudnya mana orang yang sabaran, mana yang lebih agak galak. Angkelnya lebih sabar. Ya, sama aku sabaran dia. Lebih sabaran suami kamu. Waduh. Oke, Papi. Kenapa, Bill? Kita mempunyai artikel nih ya. Kalau Billy nangis. Kita baca dulu. Baru cek. Baru cek. Nih, dituding manfaatkan kelucuian Kiano. Ya Allah. Oh, numpang hidup pada Paula Chelsea akui sempet baper. Bener, Nek. Yang penting yang ngomong begitu, netizen? Kamu sempat ada yang bilang begitu, netizen? Ada. Pas awal-awal banget. Bilang numpang hidup, kerjanya apa sih suaminya? Kayak gitu-kayak gitu. Awalnya namanya cewek pasti baper. Tahu kamu cerita sama Paula atau apa gimana? Cita semua, cerita ke Kak Paula. Gimana tuh, marah-marahnya gimana, Paula? Oh, seneng deh Uya deh. Seneng deh Uya. Saya suka ada keributan ya. Dia bilang, Kak Paula, kok ini gimana coba? Gak, aku coba-coba. Kak, ini coba, masa ada yang komen gini-gini, 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 kayak gitu. Terus Kak Paula bilang, ngapain kamu bacain satu-dua komen yang negatif padahal ada seribu atau bahkan lebih orang yang lebih positif. Sebenernya kan udah dibilang sabar. Dari seribu komen nih, paling ya cuman sepuluh. Betul. Yang lainnya ya juga nge-support kita juga. Kamu sebagai suaminya gimana? Kamu gimana tuh sebagai suaminya? Ikut baper juga gak? Enggak lah, kalau aku kan lebih sabar. Ya, kita gak bisa menyenangkan hati seseorang. Seluruh orang. Orang kan punya pendapatnya masing-masing. Bukan kata suami kamu gini, itu pasti mantan aku. Bisa nyati. Bisa nyati. Bisa nyati. Iya ya, all family yang jagain dia, gak ada suster yang jagain. Gak ada. Kalau suster paling tuh ada yang bantu-bantu buat nyuciin baju, nyuciin potong, rapiin barang. Itu mbak lah bukan suster ya. Oh gitu. Nah nanti kalau misalnya kamu, anak kamu udah brojol gitu ke dunia ini gitu kan. Tadi yang jagain Kiano siapa dong kan? Mas kita tetap sama-sama. Kita tetap sama-sama. Iya. Malahan Kak Pola menyarankan, cepat dong punya anak dia juga mau nanti bisa rame. Jadi keluarga itu rat gitu. Iya, iya. Jadi rame. Ada temennya Kiano ya. Ada kontennya juga kan? Benar, 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 benar. Mama udah punya suami, punya anak. Tapi iya juga sama. Ini dikit lagi punya anak. Bang Mili. Lu, kalau lu mau putus, bener Bil. Emang gara-gara syuting di puncak, terlalu sering syuting di puncak? Astagfirullahaladzim, kenapa ya? Tapi emang chin lock sering terjadi ya? Apalagi pemain sinetron gitu ya? Punya temen itu saling babat ya? Astagfirullahaladzim. Sabar ya kok. Sabar, sabar, sabar. Orang kalau nggak tahu sakin bener aja. Yaudah. Nah. Allah Akbar. Katanya abis ini Kiano mau nyusul auntinya karena kangen sama auntie sama uncle-nya. Penasaran? Tetap dibukan bisik-bisik. Sabar, bud. Dia nyariin auntie sama uncle-nya Kiano. Hahaha. Jadi gitu, Bil. Harjo senar in Korea, you got mad nut controls. So when there is a mínima element right? So when there's a market control over time, Umm. I'm not ением urban lately.